Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Joo Ji Hoon. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, 10 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Joo Ji Hoon. Princess Howards Putra mahkota Lee Sin yang diperankan oleh Joo Ji Hoon adalah seorang pria yang angku dan berhati dingin. Saat akan menerima tahta, Lee Sin diharuskan menikah dengan wanita biasa yang bernama Shin Jae Kyung yang diperankan oleh Yoon Eun Hye yang juga merupakan teman satu sekolahnya. Shin Jae Kyung yang ceria dan berjiwa bebas itu tentu saja menolak, namun terpaksa harus menerima untuk membantu keluarganya yang didelit utang. Lantas Shin Jae Kyung pun berusaha beradaptasi di istana yang ditemani dengan suaminya yang dingin. Drama ini berfokus pada dua lelaki yang ditakdirkan untuk berhadapan karena tragedi yang terjadi di masa lalu mereka. Keduanya dipertemukan kembali saat dewasa. Joo Ji Hoon berperan sebagai Oh Sung Ha. Ia adalah pembela umum yang terlihat baik dan ramah, namun diam-diam merancang upaya balas dendam. Five Fingers Berceritakan tentang anak-anak muda yang memiliki tragedi mereka sendiri untuk mencapai impian mereka. Dalam drama ini, Joo Ji Hoon memeratkan karakter Yoo Ji Ho, yang merupakan seorang pianis berbakat yang berusaha untuk membalas dendam kepada sebuah keluarga yang mencoba untuk menghentikan mimpi yang ingin ia capai. Medical Top Team Faktesin yang diperankan oleh Kwon Sang Woo adalah dokter berbakat yang lebih senang bekerja secara sukarela di rumah sakit. Ia mengalami kerugian besar dan rumah sakitnya ditutup. Agar bisa kembali beroperasi, Faktesin bergabung dengan Medical Top Team. Medical Top Team sendiri merupakan sekelompok dokter elit yang dibentuk oleh Han Seung Je yang diperankan oleh Joo Ji Hoon. Namun, tim ini menghadapi politik rumah sakit terhadap orang-orang yang mengutamakan uang dan menempatkan pasien di urutan kedua. Mas Byung Ji Suk yang diperankan oleh Soo Ae adalah wanita dengan kehidupan yang sangat keras. Ia memiliki kasus utang yang sangat banyak. Sementara Soe Eun Ha yang juga diperankan oleh Soo Ae adalah wanita dari keluarga kaya raya yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan Byung Ji Suk. Suatu hari, Byung Ji Suk mendapat kesempatan untuk hidup sebagai Soe Eun Ha. Ia pun bertemu dengan Choi Min Woo yang diperankan oleh Joo Ji Hoon yang merupakan kuwaris sekaligus pria yang akan Eun Ha nikahi. Min Woo merasa bahwa Ji Suk berbeda dengan wanita kaya lainnya. Hal ini pun membuatnya tertarik pada Byung Ji Suk. King Dong Lee Chang yang diperankan oleh Joo Ji Hoon adalah putra mahkota yang dituduh melakukan pengkhianatan. Ayah Lee Chang atau Raja Jo Sun saat ini sedang terjangkit penyakit mematikan. Lee Chang bahkan dilarang untuk menemui ayahnya. Lee Chang pun curiga dan pergi mencari tahu misteri penyakit raja. Dalam perjalanannya, ia harus menghadapi maut dengan dikejar-kejar oleh zombie. Lee Chang dibantu oleh Soe Bi yang diperankan oleh Bae Duna untuk mencari tahu penyebab penyakit ini melalui pandangan sabib. Item Kang Gon yang diperankan oleh Joo Ji Hoon adalah seorang jaksa yang penuh keadilan dan hati yang hangat. Untuk menyelamatkan keponakannya Da In, ia terjun ke dalam konspirasi seputar item yang memiliki kekuatan gaib. Kang Gon kemudian bertemu dengan Shin Soe Young yang diperankan oleh Jin Seon. Shin Soe Young bekerja sebagai profil kriminal yang saat ini menyelidiki kasus yang sama. Untuk itu, kuduanya pun bekerja sama dalam menyelidiki kasus aneh tersebut. Haina Jong Gem Jah yang diperankan oleh Kim Hye Soo adalah seorang pengecara yang hanya mengejar uang. Dia memenangkan kasusnya menggunakan segala cara yang diperlukan. Sementara Yoon Hee Jae yang diperankan oleh Joo Ji Hoon adalah pengecara elit yang cerdas dan percaya diri dalam pekerjaannya. Sering menjadi lawan, keduanya ternyata masih saling menyimpan perasaan suka satu sama lain. Kingdom Season 2 Lanjut ke Season 2, drama Kingdom ini masih tetap mengisahkan tentang petrama kota Lee Chang yang diperankan oleh Joo Ji Hoon yang berjuang melawan zombie. Ia dibantu oleh Soe Bi yang diperankan oleh Bae Duna untuk mencari tahu penyebab penyakit menyebar ini. Jirisan Soe Yi Gang yang diperankan oleh Joong Ji Hyun adalah penjaga hutan terbaik di Taman Nasional Gunung Jiri. Dia tahu hampir semua hal tentang daerah itu, termasuk di mana harus mendaki gunung. Sementara Kang Hyun Jo yang diperankan oleh Joo Ji Hoon adalah penjaga hutan pemula. Dia lulus dari Akademi Militer dan pernah menjadi kapten tentara. Dia memiliki rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Soe Yi Gang dan Kang Hyun Jo menjadi mitra untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar Taman Nasional Gunung Jiri. Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea, Joo Ji Hoon. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.